Jakarta, media sosial Twitter diramaikan dengan tagar tangkap Dewi Tanjung. Tagar ini muncul setelah Polri menetapkan dua tersangka berinisial RMD dan RB yang berstatus polisi aktif di kasus penyiraman air keras novel Baswedan. Awal mula tagar ini muncul ketika Polri merilis pelaku penangkapan novel Baswedan di Polda Metro Jaya kemarin, 2712. Tagar ini terkait dengan laporan Dewi terhadap novel, Dewi diketahui melaporkan novel karena menilai luka di Matu Novel itu luka bohongan. Kini, polisi telah mengungkap kasus novel, warganet banyak mencuit perihal pelaporan Dewi yang kini dianggap bohong oleh publik. Tagar ini muncul sekitar pukul 20 WIB. Hingga saat ini, dilihat detik kom tagar tangkap Dewi Tanjung masih trending di Twitter dengan 6.085 cuitan. Baka juga, pelaku teror novel Baswedan ditangkap Dewi Tanjung, kita tunggu polisi menanggap Pitagar itu, Dewi mengaku tidak ambil pusing. Dia menyebut ini risikonya karena melaporkan novel, dalam sebuah perjuangan pasti ada pengorbanan, pro kontrat, itu hal wajar, jadi saya nggak masalah statement dari masyarakat mau menghujat, mau seperti apa, itu resiko. Saya memaklumi kalau mereka berpikir, kata Dewi saat dihubungi Jumat 27.12.2019, malam. Dia mengaku tak mempermasalahkan pendapat publik tentang dirinya. Dia juga menegaskan akan tetap update pendiriannya, yaitu meminta polisi mencari tahu penyebab Matu sebelah kiri novel buta, karena mereka menganggap saya mengada-ngada, ya saya menanggapi dengan santai saja. Kebenaran itu tidak akan jauh dari pintu kebenaran, jadi suatu hari nanti kebenarannya akan terungkap. Masyarakat akan melihat siapa yang benar, kita berjuang pastikan yang namanya perjuangan, lika-likunya ada, kata Dewi, ini saya tidak mendapat keuntungan apapun lho, malah saya mengeluarkan biaya sendiri karena ingin tahu kebenarannya seperti apa. Mungkin saya satu-satunya masyarakat yang berani melaporkan novel Baswadan, sudah kenyang saya dicaci mati, saya yakin Tuhan Maha Adil akan mengungkap sebenar-benarnya, imbuhnya, bakal juga, laporkan novel soal rekayasa teror, Dewi Tanjung didukung O.C. Kaligis Dewi Tanjung melaporkan novel karena ragu akan kebenaran insiden penyiraman air keras dan luka-luka yang didapat novel. Banyak kejanggalan yang dia rasa hingga dia melaporkan hal itu ke Polda Metro Jaya. Dalam kasus novel ini, Polri juga telah mengungkap pelaku penyiraman air keras terhadap novel. Kabar Skrimkom Jenlistio Sigit Prabowo menyebut kedua tersangka yang berinisial RMD dan RB berstatus polisi aktif, zap-zap, trending Twitter Dewi Tanjung novel Baswadan. Terima kasih.